Terima kasih. KPK tetap berpendapat telah terjadi penyimpangan dalam pembelian lahan rumah sakit tersebut oleh Pemprov DKI Jakarta, sementara KPK berpendapat lain. KPK menyatakan bahwa sampai dengan saatnya belum ditemukan perbuatan melawan hukum tindak bidana fungsi, sehingga belum membawa permasalahan rumah sakit berwaras kerana penyihikan tipikon. Sebelumnya sejumlah tokoh masyarakat diantaranya mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prianto dan aktivis Ratna Sarumpait menemui Ketua BPK. Prianto menyebut kerugian negara dalam pembelian lahan sumber waras jauh lebih besar dari temuan BPK, sebesar Rp484 miliar. Apakah kondisi 3? Apakah KPK? Tidak sependapat. Kami menyarankan BPK seyujiannya bisa mengajak untuk uji lapangan, untuk melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap panah yang dibeli oleh Pemprov DKI. Pemprov DKI Jakarta membeli lahan rumah sakit sumber waras untuk membangun rumah sakit khusus kanker, jantung dan otak dengan kapasitas 2.000 kamar. Rumah sakit yang ada saat ini dinilai tidak lagi mampu menampung warga Jakarta yang sakit kanker dan jantung. Rana Rayendra, Waluyo Adi Susanto melaporkan dari Jakarta. Rana Rayendra, Waluyo Adi Susanto